dan saya hanya akan memberikan ringkasan supaya kita bisa berdiskusi. Saya yakin saudara-saudara semua sudah belajar di rumah dan sudah menjadi ahli di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini. Dan judul kita adalah Alkitab dan Nubuatan pada sepanjang minggu yang lalu. Dan ayat inti diambil dari Daniel Fasal 8 ayat 14 maka ia menjawab sampai lewat 2.300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Alkitab dan Nubuatan ya. Dan kita tahu bahwa Alkitab kita ini berisi 30% tentang Nubuatan. Namun sekalipun Nubuatan di Alkitab itu hanya 30%, bukan berarti Nubuatan itu tidak penting. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, kita sudah tahu bahwa sekarang disebutkan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Termasuk kategori Nubuatan, 30% ini. Bagaimanapun juga, gerakan protestan itu adalah hasil dari mempelajari Nubuatan Daniel dan Wahyu. Seperti Wycliffe, Luther, Swingley, Knox. Mereka itu belajar Daniel dan Wahyu dan tahu mengidentifikasi dalam tanda kutip tandu kecil. Mereka tahu mengidentifikasikan tandu kecil dalam Daniel 7 dan Daniel Fasal 8. Nah, gereja masyarakat ke-7 adalah protestan yang lebih memegang prinsip pendalaman Alkitab yang bersifat Nubuatan. Jadi orang Advent itu dikenal sebagai pelajar Nubuatan. Jadi identifikasinya orang Advent adalah pelajar Nubuatan. Nubuatan dipandang penting. Karena menyediakan mekanisme internal dan juga mekanisme eksternal untuk menegaskan keakuratan firman Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 29. Yohanes 14 ayat 29. Bahwa Yesus berkata bahwa itu akan apa? Setudah itu akan terjadi. Nah, metode menafsirkan Nubuatan Alkitab, jadi metode menafsirkan Nubuatan itu ada tiga hal yang dikenal dengan metode tiga. Tiga metode ini. Yang pertama, kaum Praterism. Praterism ini menganggap bahwa Nubuatan itu sudah lama digenapi. Sudah lama digenapi. Ada kaum Historism. Mereka mengatakan bahwa ia itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan digenapi. Itu kaum Historism. Dan yang ketiga adalah kaum Futurism. Oh, masih lama itu. Belum digenapi. Masih lama. Belum terkenapi. Jadi oleh karena hal-hal ini, maka metode Historism ini metode yang digunakan oleh Yesus dan para Rasul. Metode ini juga, metode tadi yang kedua, metode yang digunakan oleh para Reformator. Dan metode ini juga yang digunakan oleh kita. Gereja Masyai Adven hari ke-7. Nah, apa itu metode Historis? Apa itu metode Historis? Yaitu alur sejarah yang tidak terputus, dari masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ada tiga tadi metode. Apa tadi? Metode Praetorist, metode Historis, dan metode Cuceris. Kalau mengantikan apa itu anti-Kristus, kalau metode Praetorist mengatakan, oh, anti-Kristus itu yang lalu, sudah lalu, sudah lama. Kalau metode Historis, oh, anti-Kristus itu dia dulu ada, dan kemudian akan apa? Akan ada lagi. Dan terus ada sekarang, akan datang. Dan kemudian, metode Futurist mengatakan, anti-Kristus itu nanti berikut, belum sekarang. Jadi, kita, Kereja Advent, lebih pada penekanan kepada metode Historis. Nah, apa itu metode Historis? Yaitu sejarah yang tidak terputus, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Contoh, di dalam Daniel Fasal II, itu patung di Bukadnesar, menjelaskan sejarah, di Bukadnesar, sampai terus-terus, kita sudah tahu, kita tidak usah belajar di sini, sampai kepada kerajaan batu. Kemudian Daniel Fasal VII, ada empat binatang, dan tandu kecil. Itu merupakan rangkaian. Kemudian, Daniel IX, ada nebuatan 70 minggu, disana dikatakan. Dan juga, Daniel VIII, 2300 petang dan pagi, itu merupakan satu rangkaian. Lalu kemudian Wahyu XII, perempuan dan naga, itu cerita juga dari awal sampai dengan akhir. Jadi, inilah metode daripada Historis. Namun, di dalam metode Historis ini, ada prinsip tambahan, di dalam menerjemahkan, atau meninterpretasikan nubuatan, oleh kaum Historis ini. Yaitu ada, prinsip tambahannya seperti, satu hari sama dengan satu tahun, hari sama dengan tahun. Hal itu dicatat dalam bilangan 14, ayat 34, dan juga, Yeskil 4, ayat 6. Jadi, harus ada Alkitab yang membuktikan bahwa, pandangan ini benar. Dan itu dicatat di dalam bilangan 14, ayat 34, itu ketika orang Israel, mereka gagal masuk ke Tanah Kanaan, lalu kemudian, mereka disuruh berputar-putar. Karena sebagaimana orang Israel, mengirim 40 hari, para pengintai itu mengintai Tanah Kanaan, maka Tuhan mengatakan, aku menghitung, satu hari sama dengan satu tahun. Kalian akan berputar-putar, berkeliling. Demikian juga dengan Yeskil 4, ayat 6. Berbaringlah engkau, karena apa? Satu hari sama dengan satu tahun. Mengapa digunakan prinsip ini? Nah, numbuatan waktu dipakai secara simbolik. Jadi, tidak literal. Makanya harus menggunakan hari sama dengan tahun. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kenapa pakai tambahan konsep ini, di dalam historis? Karena peristiwa, kerajaan, institusi, dia meliputi waktu yang berabad-abad. Jadi, tidak bisa jadi literal. Ini berabad-abad periwaktu. Masa hanya dalam satu hari, atau dua hari, tiga hari, peristiwa itu selesai, atau kerajaan itu berakhir. Kan tidak mungkin. Jadi, inilah tambahan yang pertama daripada metode historis. Kemudian, tambahan kepada metode historis selanjutnya adalah memahami identitas tandu kecil. Jadi, kita bisa memahami tandu kecil itu seperti apa. Pelajari dia punya identitas. Dengan menganalisa Daniel 7, kita tahu bahwa tidak lain muncul sesudah yang dikatakan Roma kekafiran. Nah, Roma kekafiran, setelah selesai Roma kekafiran, tidak ada yang lain lagi selain kekuasaan yang muncul, yaitu Roma kepausan. Jadi, identitas tandu kecil itu harus dipahami. Kemudian, tambahan kepada metode historis ini adalah memahami pengadilan praadven. Dalam Daniel 8-14, dikatakan, ayat tema kita, ayat hafalan kita, sesudah tahun 1844, akhir daripada periode 2300 petang dan pagi, sesudah lewat 2300 petang dan pagi, maka tempat kudus itu akan dipulihkan. Jadi, sesudah tahun 1844, ada tahun berapa itu? Kalau kita memahami lebih dulu Daniel 9, maka sesudah 1230 hari, ketika paus ditangkap, maka sesudah itu ada tahun selanjutnya, itu tahun 1844, yaitulah masa penghakiman. Jadi, kita bisa memahami pengadilan praadven ketika kita mempelajari metode historis dan ada mengidentifikasi hari, satu tahun, identitas tandu kecil, kemudian dapat memahami pengadilan praadven. Dan kemudian, prinsip tambahan kepada metode historis adalah memahami ciri khas nubuatan apokaliptik yang bersifat tipologi. Apa ini? Jadi, nubuatan apokaliptik, sesuatu yang akan terjadi ke depan, yaitu di mana kalau bersifat tipologi seperti ini. Ada orang, ada peristiwa, ada institusi, itu menggambarkan kepada orang, peristiwa, dan institusi yang lebih besar. Jadi, tidak hanya itu saja. Tidak hanya di mana itu berkata, tapi ada lebih luas maknanya. Caranya bagaimana adalah, penulis Alkitab itu sendiri yang mengidentifikasinya. Contoh di dalam 1 Korintus 10 etnam, dikatakan bahwa kejadian itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup sekarang ini. Peristiwa orang Israel yang hidup di waktu yang lalu, itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup zaman ini. Itulah model tipologi. Jadi, pelajaran. Jadi, dulu hanya cuma khusus kepada bangsa Israel, peristiwanya kepada bangsa Israel, sekarang kepada peristiwa yang lebih luas kepada kita saat ini. Dan kemudian ada tipe dan anti-tipe. Contoh di dalam Matius 12, ayat 40. Dikatakan tipenya anak domba. Dan digambarkan anti-tipenya itu adalah anak domba. Itu adalah apa? Adalah Yesus. Jadi, ini semua adalah bagaimana kita memahami nubuatan melalui pendekatan metode historis yang digunakan oleh gereja Advent. Dan nanti sudah-sudah perhatikan ini bahwa walaupun gereja protestan itu juga pada dasarnya mengambil metode historis untuk menerjemahkan nubuatan, pada akhirnya, hanyalah gereja Advent yang akan mempertahankan metode historis ini. Karena gereja-gereja seperti karismatik sekarang ini sudah beralih kepada preterism. Pada metode yang pertama, oh itu sudah lalu, sudah terjadi yang lama, enggak sekarang. Protestan akan beralih ke preterism. Tetapi hanya akan tiba waktunya di mana hanya gereja Advent yang akan mempertahankan prinsip historis ini dalam nubuatan. Saya pikir itu sedikit pembahasan yang dapat kita ikuti ringkasannya, karena kita ringkasan, karena waktu.